Jadi sel teroris ini dengan para tokoh-tokoh intelektualnya paham betul Indonesia ini tidak bisa dihancurkan dengan serangan open attack Serangan bom cegar-cegar di beberapa kota, beberapa tempat Tidak menggoyahkan rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia juga tidak suka dengan kekerasan Kekerasan sangat tidak populer Bahkan dapat dikatakan bangsa Indonesia tidak takut dengan serangan terbuka Cegar mungkin tiara Habis cegar selesai, habis tiara berdiri, ambil handphone, selfie Selfie, belum lagi tukang kue cucur, tukang baso, tukang soto Datang semua ke TKP Yang kedua kami diberi kesempatan untuk melaporkan tentang program pencegahan Dan pemberantasan tindak pidana terorisme Khususnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di dunia maya Serta program pencegahan lainnya yang melibatkan FKPT di seluruh provinsi Indonesia Dan yang ketiga kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan Tentang kerjasama yang dibangun dengan seluruh pihak terkait upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme Maupun perlindungan dan pemenuhan hak korban Pimpinan sidang dan anggota Komisi 3 yang kami hormati Dalam kesempatan yang penting ini izinkan kami melaporkan Sebagai pendahuluan tentang tren perkembangan aksi terorisme Di luar negeri terjadi peningkatan tensi di beberapa wilayah negara Seperti di Nigeria, Kamerun, Rusia, Somalia, Burkina Faso, Mali, Yaman, Filipina Termasuk tetangga kita di sebelah Malaysia Sementara itu di dalam negeri Sel-sel JAD, JI, dan NII yang berkiblat kepada ISIS maupun Al-Qaeda Masih terus melakukan pergerakan dan konsolidasi Melalui perekrutan dan propaganda Sepanjang tahun 2023 sampai dengan saat ini bulan Juni 2024 Alhamdulillah tidak terjadi satu pun serangan aksi terorisme di Indonesia Atau yang biasa kita sebut dengan Zero Terrorist Attack Hal ini berkat penekan hukum yang masif dan efektif Yang dilakukan oleh Densus 88 PORI dibantu oleh TNI Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini Ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada PORI Kepada TNI dan seluruh dukungan masyarakat Indonesia Global Terrorism Index Indonesia atau GTI Indonesia juga semakin baik Dari posisi 24 di tahun 2023 dan 2022 dan 2023 Menjadi posisi 31 pada tahun 2024 Namun kita tidak boleh lengah dan cepat berpuas diri Dalam teori Gunung Es Kondisi ini merupakan fenomena yang muncul di atas permukaan Sementara itu di bawah permukaan terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror Dan peningkatan proses radikalisasi pada ketuaan Silahkan Sebentar Ini kami belum mendapat Pak ininya Apa? Sertanya ini Slide Slide Jadi kami susah mengikutinya disini Slide-nya mau juga kemana? Ada Belum dibagi Pak Jadi kita belum bisa mengikuti maksimal ini Penjelasan Bapak Ada gak slide-nya? Berbanyak sini aja kalau itu Bentar Kita skor 5 menit dulu Pak ya Ada gak barak ya? Ada-ada slide-nya Terima kasih Pak Terima kasih pimpinan Mohon dijin kami lanjutkan Sepanjang tahun 2023 sampai dengan saat ini bulan Juni 2024 Alhamdulillah tidak terjadi serangan teroris satupun di Indonesia Atau Zero Terrorist Attack Hal ini berkat penekan hukum yang masif dan efektif yang dilakukan oleh Densus 88 Polri Dibantu oleh TNI Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini Ijinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Polri TNI dan seluruh dukungan masyarakat Indonesia GTI Indonesia Global Terrorism Index Indonesia juga semakin baik Dari posisi 24 di tahun 2002 dan 2023 Menjadi posisi 31 di tahun 2024 Namun kita tidak boleh lengah dan cepat berpuas diri Dalam teori Gunung Es Kondisi ini merupakan fenomena yang muncul di atas permukaan Sementara itu di bawah permukaan Terjadi peningkatan konsolidasi sel-sel teror Dan peningkatan proses radikalisasi pada generasi muda Yaitu perempuan, anak, dan remaja Yang menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan Menjadi target daripada sasaran radikalisasi Fenomena ini menunjukkan telah terjadi perubahan tren Pola serangan terorisme di Indonesia Dari hard menuju soft approach of attack Terima kasih Bapak pimpinan Bapak-bapak anggota Komisi 3 yang kami hormati Ijinkan kami untuk memberikan penjelasan atas beberapa pertanyaan Yang pertama dari Bapak Dr. Habibu Rokman Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada TNI PORI Jual Kusuh Masyarakat Indonesia Alhamdulillah meskipun tahun 2023 Sepanjang 2023 21 bulan Ditambah dengan 6 bulan sampai saat ini Kita se-zero terrorist attack Itu tadi sudah kami sampaikan apresiasi Terima kasih Namun hasil analisis kami di BNPT Apa yang terjadi saat ini adalah merupakan Suatu fenomena yang muncul di atas permukaan Dalam suatu teori gunung es Seperti itu Kita harus tetap waspada Kita tidak boleh lengah Ternyata di bawah permukaan Proses radikalisasi dan penguatan sel-sel teror ini Masih terus berjalan Salah satu indikatornya Ada tiga indikator Kami ulangi lagi Indikator ini yang pertama Termasuk dari Pak Wihadi tadi Dengan Pak Supriyansa Tiga indikator ini adalah Bahwa Sel-sel terorisme yang kita anggap Tidur ini Ini terus melakukan konsolidasi Buktinya adalah Jumlah penangkapan Meskipun aksi terornya zero Tidak ada tindakan Namun penangkapan-penangkapan Terhadap kasus pragu teror ini Semakin meningkat jumlahnya Dibandingkan tahun sebelumnya Ini yang pertama Kemudian penyitaan barang bukti Senjata api Senjata tajam Jumlahnya jauh lebih besar Di tahun-tahun berikutnya Padahal di atas permukaan Zero terrorist attack Ini indikator yang pertama Indikator yang kedua adalah Terjadi peningkatan fundraising Pengumpulan dana-dana Dengan memanfaatkan Berbagai momentum Dengan menggunakan Berbagai cara Kita tahu bahwa Warga negara Indonesia Bangsa kita ini Bangsa yang sangat murah hati Generous Kita taluk termopos Dengan minta sumbangan Dititipkan di masjid Di musolah Bahkan ditaruh Di simpangan lampu merah Pun jadi uang Ada gambar Gunung meletus Gambar musibah Terjadi-kejadian Ada orang cacat Difoto Ditempel di kotak Jadi uang Bahkan Kuburan Difoto Ditempel di kotak Gambar kuburan Di dalam kotak Ditaruh di masjid Ditulis Suatu saat Anda akan masuk ke sini Jadi duit juga Sangat generous Bangsa Indonesia Ini salah satu indikatornya Dan seselapan Berserat dengan kementeran Lembaga Kita telah menertibkan itu Ribuan termopos sudah tertibkan Yang ujungnya adalah Untuk melaksanakan Mendukung fundraising Daripada sel-sel yang sedang Kita anggap tidur ini tadi Itu indikator yang kedua Indikator yang ketiga adalah Yang ini tadi disampaikan oleh Pak Wihadi menanyakan Terjadi peningkatan proses Radikalisasi Di kelangan masyarakat Indonesia Mohon izin Pak Wihadi Sampai saat ini Sejak 2016 BNPT memiliki 30 kontributor peneliti Kami melakukan penelitian Di kalangan remaja Baru untuk kalangan Anak-anak SMA Di kota-kota besar Indonesia Belum sampai ke kampus Pak Kalau kampus Kami melakukan secara Satu demi satu Datangi Yang ada jejak-jejaknya saja Kami melakukan penelitian Sejak 2016 Ternyata terjadi Peningkatan proses Radikalisasi Dikarangkan remaja Anak-anak dan perempuan Meskipun peningkatannya Dari 2016 Sampai dengan saat ini Hanya satu digit Tapi kalau satu digit Dikalikan dengan jumlah Generasi muda kita Jumlahnya sangat besar Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yang menarik Mohon maaf Yang menarik adalah Perempuan, anak, dan remaja ini Menempati target tertinggi Menjadi Sasaran daripada Proses dan kisah Nah beliau-beliau ini adalah Generasi muda Penerus bangsa Indonesia Generasi muda Meskipun serangan Di atas permukaan Nol Ternyata di bawah permukaan Terjadi peningkatan Proses dan kisah Disinilah kami melihat Terjadi tren Perubahan pola serangan Dari serangan terbuka Open attack Menjadi serangan yang Menggunakan radikalisasi Kepada generasi muda Penerus bangsa Jadi sel teroris ini Dengan para tokoh-tokoh Intelektualnya Paham betul Indonesia ini Tidak bisa dihancurkan Dengan serangan Open attack Serangan bom Jegar-jegar Di beberapa kota Di beberapa tempat Tidak menggoyahkan Rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia Juga tidak Tidak suka dengan kekerasan Kekerasan sangat Tidak populer Bahkan dapat dikatakan Bangsa Indonesia Tidak takut Dengan serangan terbuka Jegar mungkin tiara Habis jegar selesai Habis tiara Berdiri Ambil handphone selfie Selfie Belum lagi Tukang kue cucur Tukang baso Tukang soto Datang semua ke TKP Campur dengan petugas Tidak takut Jadi artinya Bukan menyombongkan diri Tapi memang bangsa Indonesia Tidak akan hancur Dengan serangan teral Jadi para intelektualnya Paham betul Bagaimana menghancurkan Indonesia Biar ubah Terjadi Shift of paradigm Shift of approach mereka Dari heart attack Berubah menjadi Soft attack Jadi yang dihancur Ingin menghancurkan Indonesia Hancurkan generasi muda bangsanya Ini yang kami lihat Bagaimana caranya Dengan mempengaruhi Generasi penuh bangsa Perempuan Anak-anak dan remaja Ini kami lihat trendnya seperti itu Bapak ibu sekalian Bahan baku daripada Ajaran turisme adalah intoleran Tidak menerima perbedaan Ini lesson number one Bahan bakunya Dapat dibayangkan Kalau baru ini Baru satu pelajaran pertama Lesson number one Lesson number berikutnya adalah Mengajarkan perbedaan Mengajarkan kebencian Mengajarkan merasa dirinya Paling benar dengan kelompoknya Orang lain salah Harus dipaksa Harus ikut Yang tidak mau ikut Yang anggap musuh Yang anggap berhadapan Lawan Dikafirkan Dan bahkan Dihalakan darahnya Tapi lesson number one Adalah intoleran Tidak bisa menerima perbedaan Jika generasi muda kita Bisa tersusupi Terpapar Bisa diyakinkan Dengan ajaran intoleran saja Ini sudah sangat Membahayakan Indonesia Di masa depan Sangat tidak Compatible dengan Negara kebangsaan Indonesia Yang dibangun Dari bagai perbedaan Tidak ada lagi Bineka Tinggal Lika Tidak ada lagi United of Diversity Oleh karena itu Kami sampaikan disini Secara tegas Waktu kami sebagai Kepala Sekder Ran PE 48 Kementerian Jika kita Abai dan lengah Saat ini Menjaga Generasi muda kita Sama dengan kita Menyimpan Bom waktu Dan kehancuran Indonesia Di masa depan Nomor Indonesia Firekondios Indonesia Tidak ada lagi Indonesia Kenapa? Generasi muda kita Sudah terjadi Balkanisasi Akibat daripada Lesson number one Tadi Baru pelajar yang pertama Tidak bisa menerima Perbedaan Proansi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.